Selepas dipanggilnya 29 nama pemain timnas U23 tentu menarik untuk menanti seperti apa starting XI yang Sintayong pilih. Adanya beberapa nama kejutan pun sangat mungkin terjadi, dan kini Garida Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Dalam waktu dekat, Sintayong akan kembali memimpin timnas Indonesia untuk berlagak seiring bakal hadirnya SEA Games 2021 di Vietnam. Sebagai informasi, pesta olahraga dua tahunan ini sejatinya akan dikelar pada 2021 lalu. Namun pandemi COVID-19 membuat penyelenggaraan pun baru dilakukan di tahun ini. Menyambut SEA Games 2021 di Vietnam nanti, Sintayong bertekad bisa menghapus kutukan timnas Indonesia yang tidak pernah mendapatkan medali emas. Terakhir kali timnas Indonesia meraih medali emas di ajang SEA Games sendiri terjadi pada tahun 1991, saat skuad Garuda dilatih oleh pelatih asal Rusia, Anatoly Polosin. Untuk itu, skuad terbaik pun tengah dirancang oleh Sintayong. Lantas, bagaimana susunan pemain timnas U23 di SEA Games mendatang? Berikut prediksinya. Melihat dari 29 nama yang dipanggil, ada empat pemain yang usianya telah di atas 23 tahun, yakni Ricky Kambuaya, Mark Clark, Irfan Jaya, dan Fahruddin Arianto. Dari empat nama itu hanya Mark Clark saja yang belum pernah mengenakan seragam merah putih khas timnas Indonesia. Dengan formasi 4-3-3, kemungkinan besar sektor penjaga gawang akan dipercayakan kepada keeper persebaya Ernando Ari. Untuk empat pack sejajar, kemungkinan besar tidak banyak mengalami perubahan seperti di piala AFF lalu, yakni ada Asnawi Mangkualam, Rizky Rido, Alfeandra Dewanga, dan Pratama Arhan. Menariknya, di tiga pemain lili tengah, kemungkinan besar Mark Clark akan dicoba dan ditemani oleh dua gelandang lainnya, yakni Ricky Kambuaya dan juga talenta berbakat Marcelino Ferdinand. Tiga nama terakhir untuk sektor penyerang, kemungkinan besar akan diisi oleh Eki Maulana Fikri, Ronaldo Kuate, dan Witan Sulaiman. Namun selain para pemain tersebut, sejatinya timnas U23 masih memiliki beberapa nama bintang yang nantinya juga bisa dicoba untuk menjadi opsi kedua bagi Sintayong. Terima kasih telah menonton!